Halo, salam. Saya Ayman Ucaksono. Saya mengajak kepada siapapun untuk mengikuti berita yang menarik, independen, dan terpercaya di YouTube Kompas TV. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng, sehingga ketika ada informasi terbaru, Anda langsung akan diberitahu. Saya Ayman Ucaksono. Salam. Namun kedua tersangka terpaksa ditembak dengan timah panas lantaran berupaya melarikan diri saat penangkapan. Polisi kini tengah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bungkulu guna pengembangan kasus ini. Dengan sangat terpaksa, tersangka harus kita lumpuhkan. Berapa kali tembakan itu, Pak? Dua kali. Dua kali? Ya. Bagaimana bagian? Bagian paha. Sehingga pada saat mereka tumbang, ya kita bisa berhasil melakukan penangkapan. Ada pun barang bukti yang dapat kita cita. Seperti rekan-rekan lihat, ganja ini menurut keterangan tersangka seberat 2,7 kilogram. Yang mana dengan harga dijual sekitar 7 juta. Selain 2,7 kilogram ganja kering, dalam penangkapan tersebut polisi turut mencita barang bukti lainnya seperti handphone dan sepeda motor milik tersangka. Kedua bandar narkoba ini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman 12 tahun penjara.